Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chit Kagenu, a.k.a. Shadow Garden Dan kali ini itu sendiri itu masih mengenai episode ke-12nya Spoiler ya tentu aja, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, episode ke-12 jadi episode final ya untuk season keduanya kali ini Dimana kita bakalan lihat puncak dari pertarungannya si Chit melawan Ragnarok Ya, Ragnarok yang ala-ala mekan gitu kan Ya, meskipun pada episode ke-11nya kemarin itu Raja Iblis Ragnarok udah muncul Tapi ya, seperti apa yang dilihat gitu kan pada episode ke-11nya kemarin Ternyata Raja Iblis Ragnarok itu tidak seseram apa yang diceritakan pada leg novel dan juga di manganya Jadi ya, Raja Iblis Ragnarok itu lebih terlihat seperti Dragon Mekka sih gitu kan Banyak juga yang bilang kayak naganya si Issei gitu Jadi ya, animenya X School di XD Tapi yaudah lah gitu kan, jadi kita coba bahas aja lah untuk episode ke-12nya nanti Dimana akan jadi pertarungan yang cukup epic banget antara Shidu versus Raja Iblis Ragnarok Dan ini bakalan keren banget karena di leg novelnya sendiri Raja Iblis Ragnarok itu diceritakan sebagai entitas yang mirip kayak binatang buas Wujudnya itu mirip-mirip kayak Kalelawar gitu kan Dan punya yang namanya itu kemampuan yang gede banget gitu kan Dia itu destruktif banget gitu kan Bahkan dia itu bisa menghancurkan satu ya negara gitu Atau bisa dibilang tuh satu benua gitu kan Kalau dia mengamuk dengan kemampuan sihirnya Ya jadi kemampuannya itu bener-bener kuat banget Bahkan dengan kemampuan fisiknya aja Dia itu bisa memaksa Shidu untuk bertarung sedikit serius gitu kan Untuk menghadapi si Raja Iblis Ragnarok itu sendiri Dimana Shidu bakalan ngajak itu Ragnarok Bakalan keluar dulu nih dari kawasan Oriana Kingdom Karena kalau bertarung di sana udah pasti Kerajaan Oriana bakalan hilang gitu kan Karena kemampuannya bener-bener sangat merusak banget Bahkan Shidu aja harus yang namanya itu memancing dia keluar dari zona yang cukup banyak banget orang-orang yang ada di Kerajaan Oriana Sambil si Shidu itu harus yang namanya itu mencoba untuk menganalisa bagaimana kemampuan sebenarnya dari Raja Iblis Ragnarok itu sendiri Yang menurut Chid ya lebih kayak binatang buas banget walaupun lebih bodoh daripada si Delta Karena saat bertanggung sama Chid Si Raja Iblis Ragnarok itu cuma menggunakan kekuatan fisiknya Tidak menggunakan kemampuan dari sihirnya Padahal kalau di kombo itu bisa sangat menyulitkan si Shidu itu sendiri Ya Shidu itu bisa menghancurkan beberapa daerah yang ada di sekitarnya gitu So balik lagi ke sisinya dari si Mordred yang nantinya bakalan melawan si Ross ya Tapi sebenarnya tuh harusnya ada si Beta sama Epsilon juga yang ngebantuin si Ross untuk ngadapin si Mordred itu sendiri Di si pemangku kursi ke-9 dari sekte diabolos Tapi kalau dilihat dari alur cerita yang ada di animenya sendiri Kemungkinan besar bakalan banyak banget anggota dari Shidu Garden yang akan muncul juga disana Karena mereka udah nyusupin beberapa anggota mereka ke kerajaan Oriana di beberapa episode sebelumnya Dan ini bakalan keren banget karena kita bakalan lihat kemampuannya dari si Mordred ya Dalam menguasai yang namanya itu kemampuan sihir Nah ini tuh mirip-mirip kayak kemampuan dari si Epsilon yang memiliki kontrol sihir yang cukup tinggi banget Selain itu juga Mordred bakalan menggunakan salah satu senjatanya yaitu pedang dari Ras Elf Itu adalah pedang legenda sebuah artefak yang harusnya ada di negara Elf Tapi entah mengapa si Mordred itu punya pedang tersebut Yang membuat si Beta ini tuh merasa kalau dia harus mengalahkan Mordred dan mengembalikan pedang tersebut itu Ke negeri para Elf yang sedikit merujuk kepada isi dari konflik yang ada pada volume ke-6nya kemarin So ini bakalan menarik banget karena kita bakalan lihat nanti pertarungannya antara si Mordred versus si Epsilon dan juga si Beta Dibantu sama Ros Oriana juga Dan di sisi lain juga ada pertarungan yang cukup hebat banget Antara si number 664 dan juga 665 dalam mengevakuasi para penduduk kerajaan Oriana Yang diserang sama beberapa kerucu-kerucu dari Ragnarok itu sendiri Ya ini adalah binatang buas yang ikut muncul akibat terbukanya dari gerbang Black Rose itu sendiri Nah balik lagi ke pertarungan Shadow versus Ragnarok Dimana kita bakalan lihat nanti bagaimana Shadow bakalan mencoba untuk mengalahkan Raja Iblis Ragnarok tersebut Dimana disini nantinya Shadow bakalan menggunakan kemampuan dari si John Smith gitu kan Ya nanti si Shadow bakalan menggunakan benang-benang yang dialirin mana untuk bisa membelah dan juga membagi tubuh dari Ragnarok itu menjadi beberapa bagian Dan ini bakalan keren banget dimana kita bakalan lihat lagi kemampuan dari teknik sihirnya si Chit Yaitu I'm Atomic yang sedikit lebih rendah lah gitu kan Karena tujuannya itu cuma buat yang nama itu memenggal kepalanya dari si Mordred itu sendiri Ya nantinya setelah Chit berhasil mengalahkan Ragnarok Bagian tubuh yang terbelah dari Ragnarok itu ya terlempar sampai ke tempatnya si Mordred itu sendiri Dimana disini saat si Mordred ini tuh terpojokan dia dengan sadar itu memakan ataupun mengkonsumsi sebagian kecil dari tubuhnya si Ragnarok yang udah tercabik-cabik sama Chit sebelumnya Dimana dengan mengkonsumsi sebagian kecil dari tubuhnya si Ragnarok tersebut Mordred berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan Namun sebelum dia mengamuk Chit berhasil memenggal kepalanya si Mordred hingga dia itu tewas seketika dengan teknik I'm Atomic Swordnya So efek dari penggunaan teknik I'm Atomic Swordnya Chit ternyata juga menghancurkan cincin yang digunakan sama si Rose Yang membuat Black Rose itu kembali lagi tertutup Namun sebelum Black Rose itu beneran menghilang Chit pun mencoba untuk masuk ke dalamnya Dan tentu saja Beta ikut bersama Chit ke dalam Black Rose Yang mana kemungkinan besar kita bakalan lihat nanti bagaimana Chit dan Beta sampai di bumi Menggunakan kemampuan dari Black Rose itu sendiri yang ternyata itu adalah suatu portal dimensi yang bisa menghubungkan satu dunia dengan dunia lain Dan kemungkinan season keduanya bakalan ditutup ketika Chit dan Beta itu berada di bumi Ya ini bakalan jadi cliffhanger banget bagi ceritanya dari Shadow Garden di season kedua kali ini Dan membuka juga peluang untuk adanya musim ketiga Ya semoga aja sih seperti itu Tapi ya kalau misalnya nanti gak ada peristiwa ke bumi Seperti apa yang ada di web novelnya Ya kita harus terima aja gitu kan karena ini bakalan berbeda Tapi ya harusnya sih ada lah gitu kan ada gan si Chit itu dan juga si Beta itu sampai di bumi Karena kan ini anime itu adaptasinya ngikutin lag novel Walaupun ada beberapa improvisasi dari pihak studionya Dan juga memasukkan unsur-unsur yang ada di web novelnya Nah apakah kejadian yang ada pada episode ke-20 pada season pertamanya bakalan terulang lagi Untuk episode terakhir yaitu episode ke-12 dari musim keduanya dari serialnya Shadow Garden ini tersendiri Mengenai ya lag game Ataupun ya banyak yang bilang kalau Shadow Garden itu ya bagusnya cuma di episode terakhir Dan apakah nanti di episode ke-12 bakalan sama bagusnya seperti apa yang ada pada episode ke-20 Dari adaptasi musim pertama itu sendiri ya kita tunggu aja Karena sejauh ini harusnya adegan di episode 1, episode 2, episode 3 Yang itu arc dari Vampir Darah udah epic banget gitu kan Walaupun agak sedikit flat di bagian arcnya John Smith Dan beberapa episode yang masuk ke arc dari Orina Kingdom kan rada-rada kurang gereget aja gitu kan Dan semoga aja nanti dibales semuanya di episode terakhir pada musim keduanya itu sendiri Dan tentu saja bakalan ada banyak easter egg-easter egg lain yang harusnya muncul ya Pada episode ke-12 nanti ya semoga aja nanti ada penampilan dari si Akane Yang juga dilihatin biar jadi apa ya Kayak sesuatu yang, wah ini kayak callback banget lah gitu kan Episode 1, season 1-nya kan ada si Akane Nah kalau di episode ke-12nya ada Akane bakalan ya keren banget lah gitu kan So untuk episode ke-12nya itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada hari Rabu depan ya Yaitu hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Nontonnya dimana ya kalian bisa nonton animenya dari Shedogarren ini itu sendiri itu di aplikasi Fitno Yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini Jadi kalian bisa nonton lewat sana Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat Mengenai episode terakhir ya harusnya ini jadi episode final Dan kalau kalian tanya apakah nanti bakalan ada season ke-3nya atau nggak Ya kita tunggu aja lah gitu kan Karena memang ini kan lag novelnya juga udah mulai deket-deket nih Jadi kemungkinan bakalan lama Kalaupun ada nanti musim ke-3nya tersendiri Jadi ya kita tungguin aja lah gitu kan So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati